Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tangan gue ini ada handphone Xiaomi yang menggunakan ROM MIUI versi Cina kita cek dulu di tentang perangkat kemudian AllSpec ya oh salah klik aku masuk ke AllSpec ini dia menggunakan MIUI versi Cina Stable jadi pada MIUI versi Cina ini handphone belum ada Google Play Store nya kita akan install manual Google Play Store nya menggunakan sebuah APK kita bisa copy dulu APK nya kita bergabung dengan tampilan Windows kita kemudian siapkan kabel data untuk meng-copy APK nya untuk selanjutnya kita sudah siapkan file APK nya ada Magelang Flasher Google Installer kita klik kanan kemudian kita ekstrak disini untuk filenya sampai muncul file APK Google Installer nya selanjutnya kita bisa hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh Windows yang kita gunakan ini dia handphonenya sudah terbaca tetapi memori internalnya belum terbaca jadi kita harus aktifkan transfer file MTP nya caranya bagaimana kita swipe down notifikasi dari bagian atas layar handphonenya kemudian kita pilih di bagian USB for charging ini kita pilih transfer file dan perhatikan internal storage atau memori internal dari handphone ini sudah terbaca maka tinggal kita copykan saja file APK Magelang Flasher Google Installer APK ke memori internal handphone ini klik kanan file APK nya copy kemudian masuk ke internal storage dari handphone ini selanjutnya kita paste saja file APK nya kita taruh di folder terluar jangan kita masukkan ke dalam folder tapi taruh di bagian terluar dari memori internal handphone ini untuk menginstall Google Play Store menggunakan Google Installer ini kita perlu koneksi internet jadi handphone ini kita hubungkan dulu ke jaringan internet bisa menggunakan Wifi jika tidak ada Wifi bisa gunakan data seluler setelah terhubung ke jaringan internet kita bisa buka file APK nya tadi menggunakan file manager kemudian kita cari APK nya ini dia bisa kita install dari sini atau dari memori internalnya langsung ini dia ada Magelang Flasher Google Installer APK langsung saja kita klik saja untuk install muncul notifikasi for security seperti ini kita bisa klik menu setting sebelah kanan kemudian kita aktifkan unkenawan source nya setelah kita aktifkan unkenawan source nya muncul notifikasi kita klik ok kemudian kita kembali muncul notifikasi internet connection pastikan lagi handphone ini sudah terhubung ke jaringan internet baik itu via Wifi ataupun data seluler kemudian kita klik ok aja kemudian kita klik install dan kita tunggu sampai proses install nya selesai kalau install nya sudah selesai bisa kita klik done saja atau keluar ke tampilan home screen kita dan ini adalah aplikasi Google Installer nya bagi yang menggunakan data seluler kita bisa setting download unlimited dulu caranya masuk ke bagian tool kemudian buka aplikasi download di pojok kanan atas ini ada menu titik 3 bisa kita klik menu ini kemudian kita masuk ke menu settings dan di bagian downloading using mobile data is kita ganti dari 100m menjadi unlimited seperti ini kita klik ok dulu pastikan sudah tersetting unlimited untuk yang menggunakan koneksi data seluler oke kalau sudah sekarang kita kembali ke aplikasi Google Installer nya kita jalankan aplikasi Google Installer nya kemudian kita klik install yang warna biru ini kita tunggu dulu sampai proses mendownload nya selesai kemudian nanti akan muncul proses permintaan instalasi seperti ini beberapa kali tinggal kita klik install saja sampai proses install nya selesai kita klik done apabila muncul tampilan untuk meminta install aplikasi lagi tinggal kita install saja kita tunggu sebentar ini masih loading ya untuk aplikasi yang kedua ini dia ada Google Akun Manager kita klik install kemudian kalau sudah selesai kita klik done kita kembali ke tampilan proses download Google Installer nya kita tunggu untuk selanjutnya ini ada aplikasi Google Play mungkin size nya lebih besar dari aplikasi sebelumnya jadi proses download nya pun sedikit lebih lama kita tunggu aja sampai proses download nya selesai apabila proses download nya ini stuck atau tidak berjalan mungkin ada aplikasi yang belum terinstall teman-teman bisa cek di aplikasi download tadi kemudian lakukan install manual masih menunggu aplikasi selanjutnya untuk kita install dan ini dia ada Google Play Service langsung aja kita install dan kita tunggu sampai proses installing nya selesai oh iya untuk handphone yang aku pegang ini kebetulan adalah Redmi Note 4 Mediatek dengan kode name nickel yang sedang viral dengan kasus restart maka kita gunakan ROM Cina karena dengan menggunakan ROM Cina ini handphone bisa sembuh restart nya kebetulan juga untuk Google Play Service nanti bisa kita update ke versi yang terbaru dan kita bisa jalankan GPS dengan akurasi tinggi pada ROM Cina di Redmi Note 4 Mediatek ini oke masih menunggu untuk proses installing dari Google Play Service nya memang sedikit agak lama ya untuk proses install nya karena ukuran file nya juga lumayan besar kita tunggu aja ini dia untuk proses install nya sudah selesai tinggal kita klik done saja ketika proses install nya selesai oke klik done kemudian kembali ke tampilan downloading Google installernya ada Google Calendar Sync langsung kita install aja kita tunggu sampai installing nya selesai klik done lagi dan kita tunggu sebentar ada Google Contact Sync kita klik install kita tunggu kalau sudah kita klik done kita tunggu sebentar untuk aplikasi yang terakhir adalah aplikasi Google Play Store nya ya kita tunggu dulu sampai proses download nya selesai kemudian ini dia Google Play Store kita install kita tunggu sampai proses installing Google Play Store nya sekaligus nanti akan muncul shortcut icon aplikasi Google Play Store di home screen ketika aplikasi ini sudah berhasil kita install ini dia sudah selesai kita klik done aja langsung kemudian keluar ke home screen aja dan ini dia untuk Google Play Store nya sudah berhasil kita install dan untuk Google installernya bisa kita hapus saja karena sudah tidak kita gunakan mungkin beberapa dari teman-teman akan mengalami proses macet atau stuck saat proses install Google nya mungkin di 78% atau 79% macet maka teman-teman bisa cek di menu download mungkin ada aplikasi yang perlu kita install manual dari menu download ini kalau sudah selesai proses install Google Play Store nya sekarang kita cek kita buka aplikasi Play Store nya dan kita lihat apakah bisa kita gunakan atau tidak ini dia baru checking info kita tunggu sebentar sampai muncul halaman login akun Google nya jika sudah muncul halaman login akun Google seperti ini berarti aplikasi Play Store ini sudah bisa kita jalankan dengan sempurna terima kasih sudah menyimak video ini sekian tips dari channel Magelang Flasher mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!